Alright guys, back to me again, semoga apaan. Nah, di video kali ini gue akan kasih tau tips dan trik cara menyelesaikan special limited mission nih guys. Nah, buat temen-temen yang gak tau letaknya ada dimana, letaknya ada di bagian misi nih guys. Nah, misi harian dan misi mingguannya karena udah selesai, makanya udah gak ada lagi nih guys. Jadi adanya di limit semua nih ya temen-temen ya. Nah, temen-temen bisa lihat disini ada 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5 step, sampai 12 step nih guys. Dan semuanya itu riddle ya guys ya, alias teka-teki nih guys. Kita akan mulai dari step yang pertama dulu nih guys. Mulai dengan mudah main 1 kali, itu artinya adalah temen-temen main di map mana aja, main 1 kali doang nih guys. Kalau menang ataupun kalah, gak apa-apa, yang penting main sekali langsung dapet. Terus step mission yang kedua, sampai berjumpa besok artinya yaitu login lagi ya guys ya. Yang ketiga, kia ini gelap dan menakutkan, ayo bermain 2 kali saja. Ini artinya adalah temen-temen kudu bermain di ghost map ya temen-temen ya. Jadi main 2 kali, baik menang ataupun kalah, boleh banget. Kalau misalnya temen-temen mau main 3 kali, juga boleh. Tapi ya gak efek sih, sama aja guys. Yang penting cukup main 2 kali di ghost map, beres. Alright. Step mission yang keempat, sampai jumpa besok artinya adalah login lagi nih guys, besok paginya nih guys. Terus 1, 2, 3, ayo buat landmark yang lebih besar. Artinya adalah temen-temen harus bermain di map merge. Udah gitu temen-temen kombinasiin landmark temen-temen jadi paling besar guys. Jadi dari 1, terus kombinasiin kedua. Dari kedua, kombinasiin jadi yang ketiga guys. Dipencet jadi 3 landmark langsung nih guys. Setelah 2 ya guys ya. Terus yang ke-6, sampai berjumpa besok artinya login lagi. Terus step mission yang ke-7, aku akan keliling dunia dan membuatmu bangkrut. Itu artinya adalah temen-temen harus main di map dunia. Temen-temen kelilingin dulu 1 map dunia itu dan langsung aja bangkrutkan lawan guys. Dan temen-temen bisa nyelesain step mission yang ke-7 guys. Step mission yang ke-8, sama seperti biasa yaitu login lagi untuk besok paginya. Step mission yang ke-9, ingin memakan 2 buah apple. Artinya adalah temen-temen harus bermain di map buah guys. Nah, bermain di map buah temen-temen terus harvest 2 buah apple di landmark temen-temen. Temen-temen juga bisa sih kalau misalnya harvest di landmark lawan. Tapi akibatnya adalah temen-temen harus membayar biaya sewa guys. Step mission yang ke-10 adalah sampai berjumpa besok artinya login besok paginya lagi nih guys. Step mission yang ke-11, temen-temen coba kirimkan ke 5 orang teman clover ya temen-temen ya. Ini, ini penting nih guys. Pastikan salah satu dari 5 orang temen adalah opahan. Kalau nggak, nggak done guys misinya guys. Alright, dan yang terakhir adalah 12 step mission artinya sampai berjumpa besok artinya adalah login lagi nih guys. Dan jangan lupa juga temen-temen inget pastikan temen-temen selesaikan misi event ini sebelum tanggal 15 jam 13.30 nih guys. Alright. Jadi, begini aja 12 step mission ini sudah selesai semua. Buat temen-temen yang suka sama video ini, temen-temen bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial temen-temen. Sehingga channel ini bisa berkembang karena yang lebih baik lagi nih guys. Dan jangan lupa juga temen-temen follow Instagram dan TikTok gue supaya temen-temen bisa tahu kegiatan gue sehari-hari nih guys. Oke guys, see you guys in the next video. So, what out? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton